Ustadz, Depan Akhwad, mau konfirmasi saja Ustadz, apabila kita keluar dari pekerjaan yang haram, kemudian kita dihantui oleh kekhawatiran, jatuh miskin atau hilangnya harta, bila kita bersabar, apakah ini juga menguruskan dosa-dosa kita, benar-benar demikian Ustadz, apakah kekhawatiran ini berasal dari was-was syaitan Ustadz? Iya, jadi Allah SWT berfirman, As-syaitonu ya'idukumul faqar, wa ya'murukum bil fahsya. Sungguhnya syaitan itu menjanjikan kefakiran. Ini ayat sebenarnya berlaku bagi orang yang pelit. Orang pelit, dia mau bersedekah, syaitan bilang jangan, kebutuhan masih banyak, bagaimana anakmu, istrimu nanti, masa depan, butuh duit. Akhirnya dia pikir-pikir-pikir, gak jadi bersedekah. Iya benar ya, rumah belum punya, ini belum punya, akhirnya gak jadi bersedekah. Dan syaitan menyuruhnya kepada perbuatan yang fahsyat. Tapi demikianlah syaitan menakut-nakuti kita dengan kefakiran. Kita tak kala meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah SWT yakin dengan sabda Nabi SAW, Barang saya meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Kita bertekad, kita keluar bukan karena takut cacian masyarakat, bukan karena takut cacian teman-teman, tidak. Kita keluar karena Allah, jadi bulatkan tekad. Saya keluar ini karena Allah, karena takut dengan adab Allah. Dan saya siap menghadapi ujian, tapi saya berharap Allah berikan kemudahan. Minta kepada Allah SWT. Nah kalau kita keluar, terus berdoa kepada Allah. Kalau kita bertakwa, kata Allah, Mungkin kita diuji, mungkin kita diuji. Mungkin susah cari kerja, mungkin ini, mungkin anu. Tapi kita sabar. Allah berfirman barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan solusi. Dan Allah akan berikan rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Ini benar-benar dirisahkan oleh orang yang beriman. Tanyakan kepada banyak orang beriman. Betapa sering mereka dapat rizki dari arah yang mereka tidak sangka-sangka. Maka saya nasihatkan kepada akhwat yang ingin meninggalkan pekerjaan yang haram. Tuluskan niat, ikhlaskan niat karena Allah. Bukan karena takut cerjaan orang. Bukan karena takut, apa namanya, pembicaraan orang. Bukan supaya dibilang, saya sudah berhijrah. Tidak, tidak. Tinggalkan perbuatan tersebut karena Allah. Kemudian yang kedua, tingkatkan ketakwaan. Begitu anda meninggalkan pekerjaan, solat malam. Berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya tinggalkan ini semua karena engkau, ya Allah. Jangan hinakan aku, ya Allah. Jangan jadikan aku minta-minta kepada orang lain, ya Allah. Sebagaimana kau menjaga wajahku, tidak sujud kepada selain engkau. Jagalah diriku, jangan sampai aku mengemis pada orang lain. Menangis, minta kepada Allah. InsyaAllah ada solusi.